Intro Ada di depan rumah mewah rumah Sultan ini cuy Yang ngonong katanya 15 tahun terbengkalai begitu saja cuy Oke tanpa banyak bahasa basi tanpa banyak omong kita langsung aja pergi ke pintu depan Pintu depan ya oke Gokil banget cuy Karena rumah ini luas banget halamannya itu Sampai disini ada 3 mobil yang terparkir disini cuy Gokil ini Nah itu lihat dari segi depanan rumahnya aja itu udah gede banget cuy Ini suasananya itu luar biasa cuy Di pagi hari ini yang cerah Kota Bogor ya rumah ini berada di kota Bogor Oke kita masuk ke dalam rumahnya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gokil Mantap cuy Kita tutup dulu cuy Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini mantap sekali cuy Ini tingkatnya juga mewah ya cuy Mungkin ini rumah sultan ya rumah mewah ya Yang senilai bukan ratusan juta juga cuy Ini sudah sekitar miliaran ya Oke gokil sekali ini Tingkat ya tingkat 2 cuy Tangganya juga gokil Nah oke Ini rumah bergaya Eropa cuy Rumah bergaya Eropa cuy Kita lihat ya Dari konsep rumahnya pun Ini gokil parah men Seperti rumah-rumah yang bergaya bener-bener Eropa cuy Gak kalah abis See you sini Disini masih ada korsi-korsi yang masih bisa layak pake cuy Ada patung-patungnya juga gokil Oke Sebelumnya kita kesana dulu cuy Nah Ini adalah salah satu Patung ya Salah satu patung Ini patung apa nih Dari agama apa nih Ini dari padang nih cuy Gokil banget cuy Ini sayapnya patah cuy Mantap sekali Wah ini nih Kosong cuy Gokil parah men Ini Dari dapurnya juga Ini mungkin Suatu keluarga besar ya Keluarga besar yang mana Kalau misalkan makan ini tuh di Meja panjang kayak gini cuy Oke Disini juga ada Laci-lacian cuy Gokil parah Cuman Kosong men Ini bergaya Ini bergaya Apa ya Kesultanan bergaya Kerajaan ya Rumah ini cuy Ini ada Salah satu Kepala rusak Gokil Patung-patungnya juga cuy Ya Ini kayak bergaya Apa ya Tempo-tempo Jaman-jaman Kerajaan Jaman-jaman Puluhan tahun kebelakang Mungkin salah satu Apa Rumah ini dibikin untuk Koleksi-koleksi Barang-barang Unik juga cuy Ini adalah salah satu Dapurnya cuy Oke Salah satu dapurnya Mungkin seperti ini Kita lanjut ke Ruangan disana Di ruangan disana itu Ada Salah satu kamar Yang Luar biasa cuy Kamarnya itu Gokil parah Ya Nah ini Rumah yang Bisa dibilang Rumah yang Gaya Eropa Ya cuy Karena elite banget ini Oke Elite banget Gokil sih Ini Jadi Di depan televisinya pun Ada Seperti Kayak gini ya cuy Dilihat dari Segi lampu cuy Gokil parah men Nah Ini kayak ada Api unggun gitu Rumah-rumah Eropa itu Seperti kayak gini cuy Oke Dan ini mungkin Tempat duduknya cuy Itu tv nya juga Mahal ini Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke Ini kita masuk ke ruangan Assalamualaikum Wihs Ini disini ada Salah satu ranjang Yang mana Mungkin ini mesti layak pake cuy Stop aja Ini kamar mandinya cuy Gokil abis Luar biasa ini cuy Jadi Kalau misalkan ada yang Menginap disini Langsung disanjungi oleh Suasana pesawaan Yang gokil Parah Indah banget cuy Di kota bugor ini cuy Ini salah satu ranjang Kayak Ranjang kerajaan ya Kerajaan ya Maklum ya Ini rumah sultan Ini 15 tahun Terbengkalai begitu saja Ya tidak terawat Sehingga Dari segi bawah-bawahan Lantai pun masih kotor cuy Oke kita langsung Masuk aja Karena disini Banyak sekali Ruangan-ruangan Yang harus kita Explore cuy Yang harus kita Telusuri cuy Oke Disini kita lihat Ada salah satu Gambar lukisan Yang mana Ini tuh Gambar lukisan Bangsawan Kerajaan Disini Tergambar Ada salah satu Keluarga Seorang Kerajaan Yang dimana Hidup pada masa Zaman kolonial Yang satu keluarga ini Bahagia cuy Entah ini dari Kerajaan apa ya Intinya ini adalah Zaman kerajaan cuy Gokil parah Assalamualaikum 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 Oke Ini adalah Salah satu Kasur lagi Salah satu Kamar Luar biasa Assalamualaikum Ini bagian WC guys Luar biasa ini Gokil banget Kasurnya juga Ini dari Segi kasurnya pun Kasur-kasur mewah cuy Kita review Ini cuy Kita coba ya Assalamualaikum Assalamualaikum Wah Nggak bener nih Lampu nih Error Ini kosong cuy Nah disini ada apanya cuy Kita lihat Sorry cuy Ini Mungkin belum di cas Assalamualaikum Wah ini Ternyata kosong Oke Jadi Ini lemari Kosongnya Lemari juga Keren-keren banget Ini Gaya-gaya Klasik cuy Gaya-gaya Klasik Yang terpandu Dalam rumah Mewah Rumah Sultan Oke Assalamualaikum 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 Gokil parah cuy Kita kesini Assalamualaikum Wish Gokil Siapa dia Gue Oke ini salah satu kamar mandinya cuy Ini kamar mandinya juga Elite banget Mungkin Ini adalah salah satu Kamar Yang biasanya pengunjung Oke ini Sudah dibuka-buka Ini kayaknya kosong belum Tidak ada apa-apa cuy Kosong belum Tidak ada apa-apa Oke Kita lihat Dibuka jendelanya Wish Subhanallah Ini Indah banget Kota Bogor ini Bukan main Kita Lanjut Ini Lihat ya Wish Ini masih ada Kayak Sebuah kasur ya Atau Springbed Yang masih menempel disini Jadi ini ada Lantai 2 nya cuy Kita lihat Di lantai 2 ya Kita buka laci dulu cuy Kosong Kita langsung saja Ke Salah satu Ruangan yang belum kita masuki Waalaikumsalamualaikum Walaikumsalamualaikum Kokil parah nih cuy Serius Moga banget ya cuy Semoga saya doakan Yang lagi nonton video kali ini Yang nonton Oke sorry Gangguan ya Gangguan ini Saya ulangi lagi Semoga Buat kalian yang lagi nonton video ini Yang lagi Nonton channel ini Yang sudah subscribe channel ini Like Share Semoga Saya doakan Agar kalian bisa Mendapatkan rumah seperti ini Rumah mewah seperti ini Amin Oke kita langsung saja Ke bagian ruangan ini yang belum kita telusuri ya teman-teman ya Oke Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalamualaikum Oke ini salah satu mungkin Wessnya juga ya Wess ini Ambruk ya cuy Udah Ambruk banget Ya Ini udah Ambruk banget Udah Pada 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 ini ya Atasannya nih Jadi saya mau Berlama-lama disini tuh Takut ada yang Jatuh cuy Ya Oke Kita langsung saja ke lantai 2 mungkin ya cuy Assalamualaikum Assalamualaikum Oke yang belum subscribe Subscribe dulu Yang belum pernah like Atau komen Share Silahkan like dulu Share dulu Dan di komen dulu cuy Gimana tanggapan kalian Dengan rumah mewah ini ya Rumah bergaya Eropa Rumah yang Megah Dan sultan banget ya Nah ini Tangganya pun gokil Keren juga tangganya pun cuy Bergaya-gaya Rumah-rumah Yang berada di luar negeri Gak kalah juga ya Ini mungkin Habis Sekitar 1-2 miliar Mungkin ya Karena barang-barangnya juga Ini lumayan Ya Ratusan juta lah Bisa dibilang Oke Kita pelan-pelan dulu Ini soalnya agak licin Terbuat dari Sebuah kayu sih Oke Kita lihat dari Atas Suasana bawah rumah Seperti mana Mungkin dulunya Rumah ini Ditinggalkan oleh Salah satu keluarga Yang mempunyai Banyak gitu ya Banyak penghuni disini Jadi Makanya Rumah ini Dibikin megah gitu ya Oke kita langsung saja Assalamualaikum 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 Oke itu bagian Ruang TV ya Ruang TV Jadi ini Kita sedang memasuki Sedang menaiki Ruangan Paling atas ya Dimana Ruangan paling atas Mungkin adalah Ruangan santai Atau ruangan Ngobrol-ngobrol Dan mungkin Bisa disebut juga Ruangan atas ini Ruangan Untuk koleksi gitu ya Untuk koleksi Barang-barang Unik Barang-barang Antik ya Yang berada di atas Nah mungkin ini adalah Salah satu Kursi Ketika ada tamu Gitu pengen ngobrol Ataupun meetingnya Gitu ya Disanjungi Dengan Barang-barang Yang Super unik Super mewah juga Ini Saya lihat Ini adalah Salah satu Kursi dan meja Pada tempo Zaman dulu ya Yang mana ini Kursi Yang terukir Sedemikian rupa Yang mempunyai Nilai khusus ya Oke Di dalam Kesenian ya Kita Sering lihat sekali Di dunia Televisian Di dunia Televisian Film kolosel ya Banyak sekali Kursi-kursi Yang seperti ini Cuy ya Kursi-kursi Yang seperti ini Ini Biasa kalian lihat Di jaman Kolosel Kolosel ya Di jaman Kerajaan Gitu ya Anglin Dharma Itu banyak sekali ya Oke Kita akan review Salah satu Barang unik Yang berada Di rumah Sultan Rumah Mewah ini Cuy Yang konong katanya 15 tahun Terbangkalai Begitu saja Ini biasanya Saya temukan Seperti kayak gini Patung-patung ini Di balik Kalau tidak salah Mohon koreksinya Ini senilai Jutaan juga Kalau barang-barang Unik Kayak gini Nah Ini adalah Satu Perahu Perahu Apa ya Ini ya Ini dikasih Kaca ya Karena takut Kotor Atau apa Dan ini Unik banget Dan Gokil sih Menurut gue Cuy Ini dalamnya itu Bersih dan Keren gitu Kalau dipajang Makanya mungkin ini Dipajang kayak gini Nilainya juga Nggak main-main Cuy Jadi mungkin Sang pemilik rumah ini Adalah salah satu Colektor ya Colektor Barang-barang Antik Barang-barang Unik ya Saya Kepo Ini Di dalamnya Ini Ada Apa ya Kita lihat dulu Cuy Ada apa Cuy Kita lihat Ternyata Tidak ada Apa-apa ya Jadi Ukiran kayak gini Itu Mengingatkan kita Bahwa Di jaman Kerajaan itu Unik-unik banget Gitu Dari segi Mejanya Gitu Kita kan Terjedak Karena memorinya Itu penuh Oke Disini ada Salah satu Pangeran Dan seorang putri Yang sedang duduk Disini Sebuah Pangeran Dan putri Kerajaan Oke Seperti ini Seperti Apa ya Kursi Atau Apa nih Ini Merek Ini biasanya Itu Ada di balai Gitu Kayaknya Lihat tuh Ya Ada di balai Tapi ini Sekarang Versi yang Kecilnya Gitu Oke Mungkin Seperti itu Kita Lihat yuk Ke Bagian Luar Rumah Mewah Ini Kita Lihat Suasana Dari Kota Bogor Oke Seperti inilah Wujud dari Luar Belakang Dari rumah Mewah Rumah Sultan Yang 15 tahun Terbangkalai Beserta isi-isinya Yang masih Banyak sekali Barang-barang Berharga Yang di dalam Rumah tersebut Oke Untuk Mempersingkat Waktu Kita Akan Turun Lagi Ya Karena Waktu Yang Sangat Mepet Banget Oke Jadi Nanti Saya Turun Sekalian Dari Tangga Ini Oke